Kembali di Kompas Yang Saudara, demi meloloskan putrinya untuk menjadi polisi wanita, seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyetorkan uang ratusan juta rupiah kepada komplotan oknum anggota Polri. Namun, alih-alih menjadi polwan, sang putri malah dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota Polri di Jakarta. Charlim Sumarlin, berusia 56 tahun, seorang petani warga desa Wanakerta, kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat, harus bekerja serabutan setelah sawah dan kebunnya seluas 7.000 meter persegi dijual. Uang hasil penjualan ladang sebesar Rp598 juta digunakan untuk biaya uang pelicin memasukkan anaknya menjadi polwan kepada komplotan penipu yang mengaku anggota Polri aktif di Jakarta. Penipuan terjadi pada 2016 lalu. Saat itu, dia dikenalkan pada pelaku yang belakangan diketahui sebagai pecatan anggota Polri di Jakarta. Charlim tergiur dengan tawaran pelaku dan memutuskan mendaftarkan anaknya ikut seleksi penerimaan anggota Polri. Namun nahas, putrinya justru dijadikan asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota Polri di Jakarta. Tanpa dibayar sepeserpun selama satu tahun bekerja. RT Taalya menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi. Terus, di situ tidak ada keputusan saya menolaknya. Tidak punya uang alasannya. Terus dia datang lagi-datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui saudara Asep Sudirman. Karena dia dengan bahasa, istilahnya caca pun bisa masuk katanya gitu. Tidak usah tes-tes lah segala macam. Pokoknya ini yang bawanya wakak Polri katanya bahasanya. Charlim menyebut putrinya mengalami depresi dan sering melamun akibat kasus ini. Bagaimana tidak, tak hanya uang yang melayang, ijazah dan surat-surat penting juga raib di tangan para penibu. Orang tua korban berharap pimpinan kepolisian tegas memproses laporannya dan uang yang diberikan kepada oknum polisi dikembalikan agar bisa digunakan untuk bertani. Sekarang dia itu depresi, trauma. Trauma gitu Pak. Itu kayak patah semangat gitu Pak. Karena dia ijazahnya hilang, sering melamun dia Pak. Mohon banget kepada terhormat Bapak Kapolri, tolong dibantu agar supaya masalah saya cepat tuntas, agar hak-hak saya bisa kembali lagi Pak, agar supaya saya bisa punya kebun lagi, punya sawah lagi gitu Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya menyatakan dua oknum pelaku penipuan yang meloloskan seleksi polisi telah diberhentikan dengan pemberhentian, tidak dengan hormat. Sedangkan satu oknum polisi aktif masih dalam proses penegakan hukum pelanggaran dugaan kode etik profesi serta tindak pidana penipuan. Ini tidak mendaftar pada panitia resmi, tapi oknum-oknum. Kami jelaskan bahwa Saudara AS ini telah di PT DH tahun 2004. Kemudian Saudari YFN ini juga telah di PT DH tahun 2017. Saudari HP ini masih dalam proses pelanggaran dugaan kode etik profesi. Kasus penipuan bermodus iming-iming seleksi masuk institusi Polri bukan kali ini saja terjadi. Polisi pun mengimbau masyarakat yang berminat ikut seleksi anggota Polri agar mengikuti jalur penerimaan yang resmi. Hendri Irawan Kompas TV Subang, Jawa Barat